Assalamualaikum teman-teman, di usia 18 sampai 21 bulan ini biasanya anak sudah mulai lancar berjalan dan juga mereka sudah mulai lancar berbicara jadi dengan modal keingin tahuan yang tinggi biasanya anak-anak itu kalau misalnya lagi jalan, menemukan sesuatu yang baru itu mereka pasti bakalan nanya, mama apa ini gitu nah disini aku punya 10 permainan edukatif yang diharapkan bisa meningkatkan stimulasi perkembangan anak usia 18 sampai 21 bulan yang pertama disini aku punya menempel bola teman-teman jadi disini aku pasang double tip kita bisa pasang di tembok atau di kaca atau di pintu kemudian nanti bolanya kita tempelin di masing-masing double tipnya nah kemudian nanti anak kita, kita suruh untuk adik tolong dong ambil bola yang warna merah kemudian bola yang warna kuning, bola yang warna hijau, kayak gitu permainan ini gak mahal ya teman-teman jadi kita cuma cukup beli bolanya aja bolanya ini sebenarnya aku dapet dari permainan mandi bola yang kemarin aku pernah bahas di permainan untuk anak usia 12 sampai 15 bulan jadi teman-teman bisa langsung aja klik link pembeliannya ada di bawah ya yang kedua adalah kita bisa mengajak anak untuk berkreasi menggunakan kardus bekas nih nah jadi disini aku punya kardus bekas kemudian aku gunting lalu kita jadikan sebagai gawang nah jadi anak kita kan di usia ini tuh mereka sudah mulai bisa menendang, melempar, dan menangkap bola jadi disini kita bisa membuat gawang ini nanti anak-anak kayak menendang bola ayo dong gimana kita berusaha supaya bolanya bisa masuk gitu dan ternyata permainan bola ini juga bisa mengurangi stres kepada anak kita karena kan anak-anak yang di usia 18 sampai 21 bulan itu mereka punya banyak sekali tenaga dan mereka kadang bingung tenaganya ini harus aku pakai untuk apa ya dan akhirnya kadang banyak kan kita temui anak-anak yang kayak tantrum gitu di usia ini karena mereka bingung tenaganya ini banyak banget tapi aku harus ngapain ya biar tenaganya ini hilang gitu yang ketiga nih aku punya mystery bag nah kayak gini ya jadi ini sebenarnya semacam kantong kanvas gitu yang bisa ada serutnya gini dan disini aku masukin beberapa permainan kemudian disini anak kita nanti dia akan memegang ini lalu dia akan mendebak oh ini sendok gitu lalu kita buka nih oh iya bener ada sendok gitu kemudian coba lagi nih kita coba lagi kayak ini oh ini ikan gitu wah ya bener gitu ya dan ternyata nih permainan ini tuh bisa melatih kecerdasan spasial anak loh karena kan kalau misalnya kita tahu ya kalau ada tes IQ itu biasanya ada juga nih tes tentang benda tiga dimensi nah ini itu bisa melatih anak kita kayak membayangkan bendanya kayak gimana ya kalau ikan kalau sendok tuh kayak gimana gitu yang keempat disini ada menara tapi bentuknya itu bolong-bolong kayak gini ya nah kayak gini jadi kalau dulu di tahap 15 sampai 18 itu kita juga punya menara tapi menara itu lebih simpel mungkin kayak cuma satu doang gini lubangnya ya nah disini kita punya beberapa menara ada yang dua lubang ada yang tiga lubang dan ada yang empat lubang dan ini gak cuma bisa melatih logika anak dan juga melatih kesabaran melatih keterletian tapi juga bisa melatih mengenal bentuk kayak misalnya disini ada segitiga ada bentuk bulat dan juga bisa mengenal warna juga pastinya yang kelima nih teman-teman disini aku punya tali sepatu yang udah gak kepake jadi tali sepatunya ini bisa kita manfaatin buat bikin semacam permainan meronci oke nah disini aku mau coba ambil salah satu dari menara tadi yang aku masukkan kesini nah ini nanti kita masukin gitu terus kita masukin lagi nah ternyata permainan meronci ini asik banget loh teman-teman anak-anak yang di usia 15 sampai 18 bulan itu mereka seneng banget kayak misalnya aku tuh penasaran gitu kan wah ini ternyata kalau misalnya lubangnya ini dimasukin ini bisa jadi semacam kalung gitu kan bisa dipake jadi kalung gitu ini kan kalau kita lihat anak kita tuh kayak susah banget ya teman-teman karena memang tangannya itu motorik halusnya belum berkembang banget gitu tapi gak apa-apa kita latih terus aja dengan permainan-permainan ini harapannya nanti di usia selanjutnya itu mereka udah mahir gitu ya nah ini selain bisa mematangkan motorik halus tangan sekecil ini juga bisa melatih kemandirian dan juga bisa melatih koordinasi antara mata dan juga tangan gitu selanjutnya disini aku punya permainan yang lucu banget ini ya nah jadi ini permainan kayak melempar ini ada semacam rotan nah kemudian rotannya ini nanti anak kita bakalan ngelempar gitu ngelempar gimana caranya biar bisa masuk kesini gitu dan ini anak-anak aku tuh suka banget mulai dari dia usia 18 sampai anak aku yang usia 3 tahun lebih tuh dia juga masih suka main ini gitu ya jadi dilempar dari jauh gitu nah mungkin untuk anak-anak yang masih di usia 18 sampai 21 bulan itu biasanya mereka kalau ngelempar masih belum mampu tapi mereka sudah mulai bisa dari atas ini nah apa ya ini murah banget loh teman-teman untuk permainan sebagus ini harganya murah banget langsung aja cek link Shopee-nya di bawah ya yang ketujuh ini menarik banget nih karena kan kemarin di tahun sebelumnya itu kita main pakai buka tutup botol bekas ya jadi anak itu sudah mulai menggerakkan pergelangan tangannya nah kali ini sama jadi kita pengen meningkatkan kemampuan pergelangan tangannya tapi pakai kayak gini teman-teman ini semacam ada skrup gitu ya jadi disini ini satu kita pasang nah ini tuh membutuhkan effort yang agak besar ya karena agak lama gitu masang dari skrupnya ini nah mungkin untuk di usia 18 sampai 21 bulan itu anakku belum bisa ngeluarin jadi kalau masukin tuh dia udah bisa tapi kalau bisa ngeluarin dia minta tolong kakaknya gitu tapi gak apa-apa kita tetap kasih mainan ini karena mainan ini tuh gak cuman bisa dipakai buat meningkatkan stimulasi dari pergelangan tangannya menyiapkan nanti kalau misalnya mereka menulis karena kan gerak semua gini ya tapi mainan ini ternyata juga bisa menyibukkan anak kita teman-teman jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu terus kita gak pengen diganggu sama anak kita nah ini kasih ini aja itu biasanya anak kita jadi sibuk sendiri sama mainan ini jadi gak bakal ganggu kita lagi yang kedelapan disini aku punya mesh color jadi kayak gini ini tuh semacam papan tapi ada alurnya gitu jadi kayak mesh gitu ya kalau kita lihat buku-buku di paut itu kan biasanya ada permainan mesh gitu kan nah gimana nih caranya biar kuningnya itu pindah kesini gitu nah akhirnya anak tuh aku bakalan mikir ah gimana ya caranya kalau langsung dipindah kesini kan ada hijaunya jadi gak bisa dong jadi harus kita pindah satu-satu dulu nah ini yang pertama hijaunya kita pindah dulu kesini kemudian baru deh kuningnya kita pindah kesini nah tapi sih di paut itu selalu ada permainan kayak gini gitu ya selalu ada permainan tentang mencocokkan gitu itu karena biasanya permainan-permainan ini tuh bermanfaat banget untuk melatih kemampuan mereka saat nanti menulis jadi kayak misalnya tangannya itu gerak-gerak kayak gitu loh teman-teman yang kesembilan disini aku punya curve dwell jadi kayak gini jadi semacam menara tapi menaranya itu horizontal nah kenapa sih apa bedanya sama menara sebelumnya yang vertikal jadi bedanya kalau bagi kita kan pasti gak ada bedanya tapi bagi anak kita yang usia 18-21 bulan ini beda banget karena pasti kalau mereka mau masukin kan biasanya ada atas ini mereka harus masukinnya tuh dari samping jadi kayak butuh effort yang besar juga mereka kayak harus ngeliat hmm dari samping gimana ya kayak gitu yang terakhir disini aku punya mobil mobilnya ini dari kayu dan ada 4 pack dollsnya nah cuman disini yang satu hilang aku gak tau kemana jadi apa sih manfaatnya anak kita bermain ini ini kan kayak didorong-dorong gitu bisa jadi kayak bisa melatih imajinasi kemudian nanti juga bisa melatih anak untuk memasukkan barang kesini nih oh ternyata barang ini bisa ya dimasukin gitu kemudian juga bisa melatih anak untuk komunikasi kayak misalnya beri template kayak misalnya oh ini ayah ini ibu ini adek gitu kemudian ayo kita jalan-jalan yuk gitu nah ini kita masukin dulu kesini adek masuk dulu ya masuk ke mobil kemudian ayah masuk dulu ya ke mobil gitu oke teman-teman disini kan ada 6 permainan yang terbuat dari kayu nah ternyata nih mainan-mainan kayu ini gak cuman bisa dipakai untuk main tapi juga bisa dipakai untuk dekorasi ruangan ini bagus banget loh teman-teman contohnya ini nih disini aku punya pelangi dan juga ada doel juga yang terbuat dari kayu jadi kayak ruangan itu jadi terlihat lebih elegan gitu oke teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen beli permainannya linknya ada di bawah ya karena ini harganya itu semuanya ekonomis ya dibandingkan teman-teman beli di semacam toko-toko yang besar kayak di mall gitu lebih baik teman-teman cek link aja di Shopee karena permainan-permain ini murah banget cuman dari 20 ribuan aja terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum 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 assalamualaikum